Intro Selamat pagi saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Saudara kantor Kementerian Agama Kutai Kartanegara mulai menerima koper calon jemaah haji Para jemaah haji diharapkan agar tidak membawa barang-barang yang dilarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara menerima koper dari para calon jemaah haji Sebelumnya para calon jemaah haji sudah diperingatkan agar berat koper tidak lebih dari 20 kg Dan tidak boleh diisi dengan barang-barang yang dilarang untuk dibawa saat penerbangan Petugas juga melakukan pendataan agar koper para calon jemaah haji ini bisa sesuai dengan kelompok regu yang sudah ditentukan Selain itu para jemaah juga diperbolehkan membawa tas jinjing dengan bobot maksimal 7 kg Usai pengumpulan dan pendataan koper jemaah akan dikirim ke asrama haji balik papan pada minggu pagi Dari Kutai Kartanegara terdapat 241 calon jemaah haji yang tergabung di kloter 5 dan 7 Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan Pemeriksaan kesehatan jemaah haji merupakan rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan jemaah haji Yang dilaksanakan secara komprehensif Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini dilakukan pemeriksaan kesehatan hingga 3 tahap kepada para jemaah calon haji Isti to'ah adalah kemampuan jemaah haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan Untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga Isti to'ah kesehatan jemaah haji merupakan kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan Yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan Sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama Islam Untuk itu pemerintah telah melakukan sejumlah pemeriksaan kesehatan kepada para jemaah haji Pemeriksaan kesehatan ini merupakan rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan jemaah haji Yang diselenggarakan secara komprehensif Kabit kesehatan jemaah Zainul Mukhorobin mengatakan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini Khususnya bidang kesehatan, selaku penanggungjawab adalah kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Balikpapat Telah melakukan sejumlah persiapan dalam memberikan layanan yang terbaik Pelaksanaan haji tahun ini dilaksanakan masih dalam status pandemi Artinya jumlah jemaah ada pembatasan Hal ini juga telah dilakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan Seperti dinas kesehatan dan kemenang masing-masing kabupaten kota asal jemaah Untuk mempersiapkan para jemaah menunaikan ibadah haji sebaik-baiknya Untuk itu para jemaah telah dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua Guna menentukan isti to'ah yakni para jemaah dinyatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji Penetapan isti to'ah ini telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota asal para jemaah Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga telah dilakukan di emberkasi Balikpapan Angki Dimas dari Balikpapan melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara pemerintah melalui dinas kependudukan dan catatan sipil Jisdukcapil di setiap daerah mulai mengenalkan sistem identitas kependudukan digital Guna lebih mempermudah dalam mengakses data atau identitas diri Jisdukcapil terakan saat ini mulai mengenalkan dan menerapkan sistem di lingkungan Jisdukcapil Dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone Identitas kependudukan digital mulai dikenalkan dan telah digunakan di lingkungan pegawai Dinas kependudukan dan catatan sipil Jisdukcapil terakan Sistem identitas kependudukan digital memiliki fungsi yang sama dengan IKTP Yakni merekam data atau identitas diri seseorang Namun dengan sistem digitalisasi dan juga memanfaatkan aplikasi pada smartphone Identitas seseorang yang telah di input dapat dibuka dengan mudah melalui smartphone Kepala Jisdukcapil terakan hamsyah menjelaskan sistem identitas kependudukan digital ini Baru dikenalkan dan baru digunakan di lingkungan Jisdukcapil Selain data diri seperti pada KTP Pada sistem itu juga akan menyimpan dan menampilkan beberapa data penting lainnya Seperti NPWP dan keterangan vaksin Dalam waktu dekat, Distrik Capil terakan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Terkait sistem dan aplikasi identitas kependudukan digital itu Dengan sistem itu diharapkan seluruh masyarakat di terakan akan lebih mudah dalam mengakses data pribadi Siti Ardian, Nidri Kota Tarakan, melaporkan Saudara demikian info terkini Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadim wakilirkan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih